Halo teman-teman, selamat datang di cerita Mohasa Hari ini kita main game Sakura ya teman-teman Hari ini, hari terakhir Mio di rumah baru Mio bareng kakak Sakura Rumah ini harus Mio ikhlaskan dan akan Mio tinggalkan bareng kakak Sakura Karena kakak Sakura banyak terlilit hutang Mio harus ikhlas dan hari ini hari terakhir Mio di rumah ini Rumah penuh dengan kenangan antara aku dan kakak Sakura Padahal rumah ini rumah petinggalan orang tua kakak Sakura dan Mio Tapi Mio harus ikhlas Mio harus hati-hati Lagi Mio harus semangat Oke Mio harus semangat Mio gak boleh sedih lagi Hari ini Mio harus terakhir Karena rumah ini akan disikap dan akan diambil alih oleh bang Ya sudah Mio bawa rapi-rapi dulu bang Mio akan cek sepiap kamar Jangan sampai ada barang yang tertinggal di rumah ini Kak Sakura balik di rumah yang berapa ya Mio apa balik sendiri ke tempat rumah bubuk yang baru Walaupun bubuk seenggaknya masih bisa untuk ditinggali Dan kakaknya bubuknya itu tepat sekali di depan rumah Yuta Yuta kan agak sombong Apakah dia bisa berteman dengan aku Sekarang aku sudah jadi orang biasa Ya sudah lah aku harus ikhlas Aku rapi-rapi dulu deh Aku cek semua kamar Jangan sampai ada barang yang tertinggal di kamar ini Wah sepertinya semuanya sudah aku masukkan Dan sekarang aku tinggal pergi ke rumah yang baru Ya sudah aku sekarang akan keluar Dan aku akan ikhlaskan rumah ini Selamat tinggal rumah penuh kenangan Aku harus ikhlas Untuk meningkatkan rumah ini Aku gak boleh sedih Tapi rumah ini penuh kenangan Rasanya begitu sedih Kalau harus melepas rumah ini Karena sekarang aku menjadi orang miskin Bersama Kak Sakura Aku harus ikhlas Aku harus pindah Rumah baru itu Katanya tepat di depan rumah Yuta Dan semoga saja Si Yuta yang agak sombong itu Tidak mau tertawaiku Ketika aku sudah tidak Tinggal di rumah ini lagi Mio aku gak boleh sedih nih Kalau aku sedih Nanti kesian Kak Sakura Gak apa-apa deh Mio harus kuat Kalau Mio gak kuat Kasua Kak Sakura Pasti tambah sedih Sekarang kan Kak Sakura Sekarang kan Kak Sakura lagi murus surat-surat Semangat Mio Mio harus semangat Aku harus semangat Gak boleh sedih lagi Aku akan berusaha Untuk membantu Kak Sakura Agar Kak Sakura Tidak begitu berat Memiliki hutang Akhirnya Aku sampai juga Di dekat rumah Yuta Katakan Kak Sakura Rumah baru kita Tepat di depan rumah Yuta Semoga saja Yuta Tidak Merendahkanku Soalnya Yuta itu seperti agak sombong Jika tidak memiliki teman Yang setara dengannya Aku harus semangat Dan gak boleh sedih lagi Wah Ternyata Benar sekali Di depan rumah Yuta Udah ada bubuk sekarang Dan tepat sekali Rumahnya di depan rumah Yuta Ini kan rumah Yuta Yang penuh dengan mobil Rumahnya mewah sekali Rumah Yuta Gak apa-apa deh Yang penting Aku punya tempat tinggal Walaupun bubuk Dan di depan rumah Yuta Semoga saja Yuta tidak Merendahkanku Aku tahu Yuta itu seperti itu Wah Ternyata rumahnya Benar-benar bubuk Dan aku dan Kak Sakura Akan tinggal di tempat ini Hah Tempatnya juga masih kosong Tempatnya masih kosong Aku Sama Kak Sakura Akan tinggal di sini Hah Sepertinya Kita akan berjuang Untuk mengisi bubuk ini Agar tidak kosong Seperti ini Tempatnya masih kosong Sama sekali Tidak ada barang-barang Ya Kasian Kak Sakura Dia harus cari kerja lagi Untuk mengisi tempat ini Benar-benar tidak ada Sama sekali barang Semuanya sama sekali kosong Gimana dong Kak Sakura kemana ya Apa dia akan balik sekarang Ya sudah lah Dia akan tunggu di sini saja Sampai Kak Sakura balik Haduh Ini tugas Nggak kelar-kelar banget sih Dari tadi Kepala kuda Kayak mempecah ini Ngerjain tugas ini Mana perusahaanku Sudah banyak Yang sudah akhir bulan Dan tugas ini harus ku kelarkan Sebelum karya-karyawanku Pada komen Karena belum aku gaji Aku harus belajar nih Untuk mengurusi Usaha-usaha Orangtuaku ini Aku dari tadi Di depan komputer Tapi nggak kelar-kelar Ini makalahnya Aduh Aku mabok komputer ini Sudah seharian Aku ngerjain ini Tapi nggak kelar-kelar Aduh Tapi kalau aku tidak kerjakan Siapa lagi Yang ngerjain tugas ini Karena kan Aku per ahli waris Anak muda satu-satunya Yang akan menjadi ahli waris Di rumah ini Jadi Aku harus melejakan ini Capek deh Tuan muda Tuan muda Tuan muda Di sini Atom melapor Tuan muda Kenapa Kok Tuan muda Megang perut Aja Tuan muda Apakah yang terjadi Tuan muda Apakah Tuan muda Butuh bantuan Atom Ya Tom Aku sakit perut nih Atom Belum makan Di depan komputer Aja Tom Sepertinya Aku harus makan Ya Tom Tuan muda Tuan muda Di meja Sudah penuh makanan Tuan muda Pelayangnya Sudah menyediakan Makanan Tuan ini Inak untuk Tuan muda Tuan muda Tidak perlu cemas Dan tidak perlu takut Tuan muda Makanan sudah siap Tuan muda Tinggal jalan saja Ke meja Oh iya Atom Makanan sudah siap Oh iya Atom Makanan sudah siap Iya nih Aku sudah kelaperan Atom Dari tadi Aku di depan komputer Aja Menjain tugas Perusahaan itu Sampai palaku Mau pecah ini Dan sekarang Aku sudah mulai Laper Atom Tuan muda Tuan muda Makanan sudah siap Tuan muda Atom Atom Sudah dari depan tadi Dan sudah melihat Bahwa di meja Sudah penuh makanan Tuan muda Tuan muda Tinggal keluar saja Dan melihat makanan tersebut Oke deh Atom Atom Kalau kayak gitu Aku akan keluar Untuk melihat makanan tersebut Oke Atom Aku akan keluar Untuk melihat makanan tersebut Apakah benar Sudah siap makanan tersebut Iya Tuan muda Tuan muda Tinggal jik saja Karena Makanan situ Sudah siap Tuan muda Wah Wanginya sudah tercium Atom-atom Dari sini Dan mbaknya Benar Sudah masak Atau sedang lagi masak Iya Tuan muda Karena aku sudah melihat tersebut Bahwa Mbaknya sedang masak Yang enak untuk Tuan muda Oke deh Atom-atom Aku sudah kelakperan nih Dari tadi Pusing aku di depanku Putar saja Mereka yang tugas Yang gak kelak-kelak Salian Iya Tuan muda Tuan muda Lebih baik Tuan muda Makan dulu saja Kalau tidak makan Tuan muda akan sakit Dan aku akan Kena teguran oleh Bos besar Tuan muda Oke deh Atom-atom Kerja kalian sangat bagus Kalau kayak gitu Akhir bulan Kalian akan aku kasih bonus Terima kasih Tuan muda Tuan muda memang baik Tuan muda memang baik Hah Atom-atom Kamu bisa saja Ya sudah Tuan muda Lebih baik Tuan muda Makan dulu saja Oke deh Atom-atom Aku mau makan dulu ya Iya Tuan muda Silahkan Tuan muda silahkan Makan dulu saja Mbak Yuu Mbak Yuu Aku lapar Mbak Yuu Aku ingin makan Mbak Yuu Tuan muda Tuan muda Tuan muda Mbak Yuu sudah menyiapkan makan Mbak Yuu Aku ingin makan Mbak Yuu Akhir bulan Mbak Yuu akan aku kasih bonus Terima kasih Tuan muda Tuan muda memang baik Kepada Mbak Yuu Oke Mbak Yuu Aku mau makan dulu ya Iya Tuan muda Silahkan ya Makan yang banyak Atom-atom Kalian tunggu di luar saja ya Kalian jangan ikuti aku Aku kan bos muda disini Masa kalian makan barang aku sih Oke Tuan muda Oke Tuan muda Aku akan keluar Aku akan keluar Aku akan meninggalkan Tuan muda Yaudah Tuan muda Selamat makan Oke deh teman-teman Aku makan dulu ya